Penanda tanganan nota kesepakatan antara BPKP perwakilan Provinsi Riau dengan pemerintah Kabupaten Siak ini dimaksudkan sebagai perubahan operasional dalam melaksanakan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kesepakatan yang dijalin, diharapkan semakin memperkuat sidak kita seantara perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan aparat pengawasan interen pemerintah yang kapabel dapat terwujud. Penanda tanganan ini dilakukan oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Fouki Ahmad Harir yang dilangsungkan di Gedung Pertemuan BPKP Perwakilan Riau Tukan Baru bersama Bupati Bengkalis, Indra Girihilir, Kampar, Kepulauan Beranti dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Bupati Siak Al-Fedri mengapresiasi nota kesepakatan ini untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah daerah Kabupaten Siak, di mana pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau ini sudah lama dilakukan, sehingga membantu dalam penyajian tata kelola keuangan yang baik, serta mengurangi berbagai resiko. Bupati Siak mengharapkan dengan perpanjangan kesepakatan ini dapat meningkatkan kualitas dari sisi laporan keuangan daerah, internal pengadaan barang dan jasa, termasuk tata kelola keuangan desa. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan peningkatan kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Kabupaten Siak khususnya. Sampai sekarang pendampingan dan pendidikan-pendidikan dari BPKP ini kami rasakan cukup membantu, cukup memberikan tentu penyajian untuk keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan tentu juga menerung sistem keuangan internal, dikuat keuangan keuangan penyajian untuk mengurangi berbagai resiko-risiko dalam keuangan keuangan akuntabilitas yang terakhir. Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Belintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat, Tree Zal Suhaily, mengatakan, kompleksitas pemberlakuan daerah yang semakin tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih luas, sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi guna memberikan hasil pengawasan yang komprehensif dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kompleksitas pengelangkuangan daerah yang semakin tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang luas guna memberikan hasil pengawasan yang lebih komprehensif, serta efektif dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Kerjasama yang dilakukan ini mencakup pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, penguatan sistem pengendalian interen pemerintah dan pengelolaan resiko, peningkatan kapasitas aparat pengawasan interen pemerintah atau APIP, dan pengawalan tata kelola keuangan, serta pembangunan daerah. Tim Liputan mengabarkan.